Allah mengatakan Allah tertawa atau Allah gembira Allah kagum dengan dua orang yang saling membunuh di antara keduanya ternyata dua-duanya masuk surga bagaimana ceritanya mereka jihad, satunya musrik, satunya kafir satunya musrik, satunya muslim ternyata yang muslim terbunuh sama yang musrik, matilah dia masuk surga ternyata yang musrik masuk islam kemudian belakangan mati syahid, masuk juga surga, kalau ketemu di surga heran ente kok masuk surga, bagaimana ceritanya ente gak tau, saya bertobat habis itu Allah senang dengan kondisi seperti ini Allah gembira melihat seperti ini terus kemudian kita mengatakan harus di ta'wil harus di ta'wil, harus di ta'wil ada hal yang terkadang perlu kita jelaskan, tapi tidak semuanya kemudian kita tidak bisa terima dan itu tidak benar, oleh karenanya saya katakan bahwasannya dari dulu akidah al-sunnah seperti itu tidak ada sahabat seorang pun yang protes ya Rasulullah, masa Allah tertawa ya Rasulullah, masa Allah gembira gak ada seorang sahabat pun yang protes demikian bukankah di zaman Nabi ada orang yang cerdas-cerdas ada yang badui-badui gak seorang pun dari mereka protes setelah Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat jumlahnya 80 ribu lebih ada yang 100 ribu setelah Haji Wada kata Nabi Allahumma syahat ya Allah saksikanlah Nabi tunjuk ke atas ada yang, eh Nabi emang tunjuk ke atas ada apa di atas gak ada yang bilang begitu Nabi bohong ternyata gak ada apa-apa di atas gak ada yang bilang begitu ini yang hadir orang awam orang Arab badui macam-macam Nabi dengan mudahnya mengatakan Allahumma syahat Nabi berdoa begini terus mereka mengatakan Allah tidak di atas subhanallah jadi mana seperti ini mereka juga berdoa begini sama loh kamu kok berdoa begini ini kiblatnya doa subhanallah jadi gak ada Allah di atas kiblat itu sana itu kiblat itu gak ada kiblat di langit begini di langit itu begini ya subhanallah jadi inilah kalau dipaksa-paksakan sesuatu yang mudah jadi susah sebenarnya agama akhidah al-sunnah gampang sekali mudah tetkala masuk filsafat masuk macam-macam akhirnya menjadi ruwet dan sulit coba mereka bicara Al-Quran Al-Quran itu Allah bicara tanpa suara tanpa huruf terus waktu Allah mengatakan wahai Musa oh itu bukan suara Allah terus Musa dengar suara siapa kalau begitu wahai apa di tangan kanan wahai Musa ini tongkatku Nabi Musa menjawab dialog Nabi Musa dengan Allah kata mereka Allah tidak pernah berbicara dengan suara terus Nabi Musa dengar siapa wahai Musa dengarkanlah wahai yang sampaikan kepadamu oh itu bukan suara Allah terus bagaimana Allah mengatakan sungguhnya aku adalah Allah sembahlah aku oh itu bukan suara Allah suaranya siapa gitu jin bilang sembah aku malaikat bilang sembah aku apakah malaikat Jibril berani mengatakan saya Tuhan sembah saya kenapa dibuat susah seperti itu bikin kaedah Tuhan tidak boleh bersuara inti kaedah datang dari mana seperti itu Tuhan tidak boleh bersuara Tuhan tidak boleh berbahasa terus Al-Quran ini apa Al-Quran ini apa Al-Quran ini bukan lafal Allah ini Jibril yang bikin atau Muhammad yang bikin sallallahu alaihi wa sallam makhluk berarti iya makhluk begitu perkataan mereka dalam buku-buku mereka terus sekarang kita dikatakan sesuatu oleh mereka subhanallah jadi akhir kita menghadapi saudara-saudara kita yang punya mam seperti itu ini tugas berat bagi kita untuk memahamkan kepada mereka cuma saya ingin antum yakin bahwasannya akhidah ini akhidah yang benar akhidah yang ada sanatnya sampai kepada salafus soleh akhidah bersama Al-Quran dan sunnah akhidah yang mudah tidak susah-susah mudah sekali insya Allah gampang akhidah al-sunnah kenapa kita buat sulit-sulit begini karena kita ingin bantah orang-orang yang menyimpang seandainya tidak ada penyimpangan kan tidak usah bikin seperti dibagi-bagi tidak perlu tidak perlu saya datang jauh-jauh ke sini bikin pengajian kita lanjutkan selamat menikmati 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 selamat menikmati